Selamat datang di channel novel ofisial. Sebelum mendengarkan novel Kekuatan Harvey York untuk bangkit. Jangan lupa Like, Sir, dan Subreker. Kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 4451 York, izinkan saya memberi tahu Anda. Bahkan jika Anda menunjukkan belas kasihan kepada saya, saya tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada Anda. Lagi pula, trik kecilmu tidak berguna penyimpanan. Sambrako dengan lambayan tangannya, berjalan ke tepi meja dan mulai menggambar jimat solusi Vukalcer ke Harvey York. Harvey York berkata dengan acu-ta'acu. Benarkah? Aku ingin melihat apakah mantra yang kamu berikan kepadaku lebih dulu. Atau apakah hal ulas asih palsuku yang pertama kali terjadi. Melihat angin gelap di sekitar Harvey York saat ini. Harvey York masih seperti tidak ada yang lain. Fisikawan parubaya itu memiliki pandangan aneh. Tuan, apakah Anda menunjukkan belas kasihan kepada bajingan kecil ini? Masuk akal jika dia harus mengupas kulitnya jika dia tidak mati sekarang. Kenapa, bisakah kamu berdiri, sambil berbicara? Fisikawan parubaya itu berjalan mendekat untuk melihat orang-orang sawah yang ingin mengambil kutukan Sambrako. Akibatnya, begitu dia menyentuhnya, dia ambruk ke tanah dengan kedutan di sekujur tubuhnya. Lalu mulutnya terus berbusa. Lalu berteriak kesakitan. Betapa menakjubkan pemandangan ini. Fisikawan parubaya ini seharusnya memiliki tingkat budidaya tertentu. Tetapi dia baru saja menyentuh sawah orang-orangan. Dan menjadi seperti ini. Ini cukup untuk menunjukkan betapa jahatnya metode Sambrako. Kakak senior, kakak senior, sekelompok murid dan cucu berteriak pada saat itu. Dan mereka semua panik dengan tergesa-gesa. Banyak orang mengeluarkan jimat pribadi dan melelehkannya untuk ditelan. Dan gejalanya berkurang. Tapi Sambrako tidak melihat murid ini. Lagi pula, dia belum membuka mantra Harvey York. Jadi dia tidak punya waktu untuk memperhatikan orang lain. Segera. Lima menit berlalu, Sambrako dengan hati-hati menggambar kertas jimat. Lalu dia menyalakan kertas jimat dan mengubahnya menjadi mangkuk. Lalu menuangkan banyak air matang. Pada saat ini, dia merasa tubuhnya sedikit lemah, perutnya sedikit sakit, dan bahkan napasnya tiba-tiba menjadi lebih cepat. Namun, Sambrako masih menatap Harvey York dengan mencibir. Dan berkata, York, aku tahu kamu memiliki beberapa keterampilan. Tapi aku ingin melihat berapa lama kamu bisa bertahan. Lagi pula, aku hanya perlu meminumnya. Aku akan aman dan sehat. Dan kamu, tunggu sampai mati. Sambrako meminum apa yang telah dia buat setelah dia selesai berbicara. Tetapi tidak lama setelah dia meminumnya, wajah Sambrako menjadi hitam. Dan pada saat berikutnya, dia memuntahkan seteguk darah dengan suara dot wow, dan seluruh wajahnya sangat jelek. Melihatnya seperti ini, dia terlihat sekarat. Penonton terkesima, tidak ada yang bisa membayangkan bahwa Harvey York, yang berada di angin gelap, tidak ada hubungannya. Dan Sambrako, yang terlihat garang, tidak bisa menyelesaikan kutukan Harvey York secara langsung. Pada saat ini, Harvey York dengan santai memotong ujung jarinya, menjentikan jarinya, dan yin di sekitarnya menghilang menjadi apa-apa sementara semua orang terpana. Dan jimat yang menempel di dahi orang-orangan sawah itu retak dengan klik saat ini. Harvey York menuangkan secangkir teh untuk dirinya sendiri. Memegang cangkir teh. Berjalan ke arah Sam. Braco. Dan berkata sambil tersenyum. Apa? Tuan Sai. Anda ingin mengaku kalah? Saya. Sambrako berkata dot wow. Dia memuntahkan seteguk darah dan menatap Harvey York dengan tak percaya. Bagaimana mungkin kau bisa mematahkan mantraku? Bagaimana mungkin? Apakah ini kutukan fana? Aku tidak percaya. Harvey York menyesap teh dan berkata dengan ringan. Pada saat ini, apakah masuk akal apakah Anda percaya atau tidak? Apakah ada perbedaan? Bab 4452. Saya. Sambrako terdiam beberapa saat. Tetapi dia tahu bahwa Harvey York benar. Harvey York telah membuka mantra-nya. Tidak peduli bagaimana Harvey York melakukannya. Dia akan kehilangan setengah dari permainan terlebih dahulu. Setelah itu, Sambrako berdiri dengan gigi terkatuk. Menopang tubuhnya. Menatap Harvey York dan berkata, Bahkan jika kamu cukup beruntung untuk membuka kutukan kematianku. Tapi ada apa dengan kutukanmu? Aku sudah mengenali mantra yang ditarik. Bagaimana mungkin itu tidak diselesaikan? Harvey York berkata dengan ringan. Mantra yang kamu gambar dengan hati-hati memang bisa menghilangkan mantra yang kutunjukkan padamu. Tapi kamu telah mengabaikan satu hal. Yaitu mantramu hanya sedikit tumpang tindi dengan milikku. Sederhananya. Setelah mantra Anda menghilangkan mantra aneh saya. Masih akan ada sesuatu yang tersisa. Yang persis sama dengan apa yang ada di mantra saya. Dicampur bersama. Itu membentuk jimat dari semua penyakit. Jimat dari semua penyakit ini tidak akan membunuhmu. Tetapi dengan kemampuanmu. Kamu tidak bisa menyelesaikannya. Karena itu. Harvey York tampak mengerikan dan kelopak matanya berkedut. Sama. Braco. Bermain dengan seleranya. Berkata. Jangan berjuang. Akui saja kekalahannya. Begitulah. Begitulah. Sam Braco memikirkannya dengan hati-hati. Dan tiba-tiba ekspresi pencerahan muncul di wajahnya. Dia tidak bisa memikirkan bagaimana Harvey York akan mematahkan kutukan bahkan jika dia datang lebih awal. Jadi dia dengan sengaja mengatur trik untuknya. Hanya dapat dikatakan bahwa orang ini. Harvey York. Benar-benar dapat menghitung. Melihat melalui dirinya sendiri. Dan menghitung. Tapi segera. Sam Braco menggertakkan giginya dan menatap Harvey York lagi dan berkata. Hanya saja kamu mungkin tidak menang. Menurut perjanjian. Kamu harus bisa mengungkap mantra yang kamu berikan padaku. Tapi jimat seratus penyakit adalah jimat yang tidak bisa dipecahkan. Dan kamu tidak bisa menyelesaikannya sama sekali. Jadi game ini paling banyak seri. Harvey York tersenyum sedikit. Bagaimana Anda tahu bahwa saya tidak bisa menyelesaikannya. Solusi untuk jimat seratus penyakit adalah mengikuti pria kutukan. Memberi Anda tamparan. Dan semuanya akan diselesaikan secara alami. Kamu bermain-main denganku. Sam Braco sangat marah. Tetapi dia tidak percaya bahwa solusi untuk jimat itu adalah tamparan. Lagi pula, hal ini dikenal sebagai hal yang tidak dapat diselesaikan. Harvey York tidak berbicara omong kosong. Tetapi langsung melangkah maju. Dan kemudian menamparkan wajah Sam Braco dengan beberapa tamparan. Pas lap. Pada saat yang sama ketika Harvey York menamparkan beberapa pukulan dengan forehand dan backhandnya. Harvey York diam-diam menyekah setetes darah di antara jari-jarinya di tengah alis Sam Braco. Ketika Harvey York melemparkan tamparan terakhirnya. Sam Braco terbang keluar dan menabrak meja huang wali. Wow! Sam Braco terbatuk putus asa sambil menutupi wajahnya pada saat dia jatuh. Kemudian dia memuntahkan seteguk jus hitam. Seluruh orang tampak sangat tidak nyaman. Tetapi kulitnya langsung membaik. Semenit kemudian. Sam Braco kembali ke keadaan normalnya dan tidak lagi harus menutupi perutnya. Tetapi wajahnya bengkak seperti kepala babi. Melihat pemandangan ini. Fisikawan parubaya itu datang ke Harvey York dengan perut tertutup. Berlutut dalam keadaan kesurupan dan meminta bantuan. Retakan. Harvey York tidak terbiasa dengannya. Dan dia juga menamparnya. Setelah fisikawan parubaya itu terbang. Dia menutupi wajahnya dan memuntahkan banyak jus hitam dengan wow. Adegan ini membuat Tianzora dan yang lainnya terpana. Luar biasa. Sama seperti membuat film. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri. Mereka mungkin tidak akan membayangkan bahwa ini adalah bagaimana fisikawan Feng Shui bertarung. Terutama dua tamparan Harvey York untuk melepaskan kutukan. Itu adalah metode eksklusif. Luar biasa. Bab 4453. Newbie. Ini sangat mengagumkan. Ini pertama kalinya aku melihat seseorang menggunakan fisioknomi Feng Shui untuk berpura-pura seperti ini. Pada saat ini, banyak orang memandang Harvey York dengan ekspresi kekaguman. Kakek terlalu baik. Tianzora tidak tahu harus berkata apa. Dan sekelompok penonton juga bergejolak. Tuan York. Tuan York. Segera. Seluruh blok bergetar. Harvey York mengeluarkan tisu dan menyeka jari-jarinya. Lalu melirik Tianzora dan berkata. Besiaplah untuk menutup toko dan mengganti tandanya. Oke. Tianzora sangat marah. Dan hendak menurunkan papan nama pavilion Yin Yang. Bang. Pada saat ini. Kerumunan bubar. Dan sesosok berseragam berjalan dengan sekelompok orang. Orang pertama dia menendang Tianzora ke tanah dengan satu tendangan. Dan kemudian berkata dengan dingin. Siapa yang memberimu keberanian untuk meruntuhkan papan nama ayahku dan menerima toko ku. Orang yang menendang Tianzora adalah seorang wanita berambut pendek. Dia tampak berusia tiga puluhan. Dengan sosok yang sangat anggun. Ketika dia mengenakan seragam. Dia memiliki rasa godaan khusus. Selain feminin. Dia juga memiliki aura yang sangat kuat. Dan pada pandangan pertama. Dia adalah orang yang berpangkat tinggi. Dan selusin pria dan wanita yang mengikutinya. Tidak peduli apakah mereka mengenakan seragam atau tidak. Tetapi masing-masing dari mereka sombong dan sombong. Yang mulia. Ketika sekelompok murid dan cucu melihat orang ini muncul. Mereka semua bergegas menemuinya. Dan berkata dengan suara rendah. Kakak. Pada saat ini. Kulit Sambrako juga berubah sangat kemerahan. Seolah-olah penampilan seorang bayi perempuan memungkinkan dia untuk terus mempertahankan keagungan mutlaknya. Pada saat ini. Wanita berambut pendek itu mengangguk ke arah sekitarnya. Berjalan di depan Sambrako. Sedikit mengernyit. Ayah. Apa yang terjadi? Sambrako menunjuk Harvey York pada saat ini. Dengan keluhan yang disengaja di wajahnya. Gadis yang baik. Bajingan ini melihat pembukaan Aula Yin dan yang keluarga kami. Yang memengaruhi bisnisnya. Jadi dia datang untuk menendang Aula. Menghancurkan papan nama. Dan juga ingin mengusirku dari jinling. Dan memaksa toko rumah kita. Dia juga memantraiku dan menamparku beberapa kali. Jika bukan karena kemampuan ayahmu. Dia akan berubah menjadi mayat sekarang. Sambrako semakin membengkak saat dia berbicara. Wajah seperti babi itu bersandar di depan putrinya. Dibandingkan dengan wajahnya yang tidak berguna. Sambrako lebih peduli pada uang. Bagaimanapun. Dia menginvestasikan jutaan dolar di pavilion Yin yang ini. Jika dia bisa menyimpannya. Bagaimana jika itu seribu orang. Ketika sekelompok penonton melihat adegan ini. Mereka semua tiba-tiba berteriak keras. Semua orang dapat dengan jelas melihat pertempuran dan hasilnya sekarang. Tetapi tidak ada yang bisa membayangkan bahwa Sambrako tidak akan mengakui hutangnya setelah dia kalah. Dan sekarang dia benar-benar membalikkan benar dan salah. Yang sangat tidak tahu malu hingga ekstrim. Tianzora. Yang berdiri memegangi perutnya. Ingin mengatakan sesuatu. Tetapi dihentikan oleh Harvey York yang melambaikan tangannya. Meskipun Harvey York tidak dapat membayangkan bahwa Sambrako tidak memiliki karakter atau garis bawah sama sekali. Dia harus membayar kembali jika dia kalah. Tapi sekarang seseorang keluar untuk mendukungnya dan ingin membuat segalanya lebih besar. Dia tidak keberatan melihat bagaimana Sambrako akan menampilkan pertunjukan yang bagus selanjutnya. Masalah besar adalah untuk mencabut Sambrako dan orang-orang di belakangnya. Dan memecahkan masalah pada satu waktu. Agar tidak menimbulkan masalah di masa depan. Tendang Aola, melanggar tanda, masih berkelahi dengan Feng Shui. Pada saat ini, Putri Sambrako, Cecilia Braco, memegangi punggungnya. Dan dia berbicara dengan benar. Bab 4454 Feng Shui Siang Su adalah warisan budaya tak benda kita yang berharga selama 5.000 tahun. Benda ini digunakan untuk kepentingan masa dan umat manusia. Ini bukan untuk berkelahi. Selanjutnya, menendang pavilion dan menghancurkan papan nama tidak diperbolehkan di industri ini. Mengutuk seseorang dengan santai. Itu bahkan lebih kriminal. Anak muda. Dari museum Jepang mana kamu berasal. Daftar. Hari ini. Aku akan menghukummu atas nama Kings Law dan menyegel pavilion Jepangmu. Kamu bertindak begitu ceroboh. Kamu tidak cocok untuk menjadi ahli fisika Feng Shui. Jika kamu tidak memberimu pelajaran hari ini. Kamu mungkin akan tertipu besok. Menculik dan membunuh banyak orang. Cecilia Braco pada saat ini memiliki ekspresi keadilan di wajahnya. Kebenaran dan keagungan. Tampaknya di sini. Dia adalah ratu mutlak. Dan apa yang ingin dia lakukan. Setiap orang harus tampil tanpa syarat. Mendengar kata-katanya. Teman-teman di sekitarnya semua memandang Harvey York dengan ekspresi main-main. Dan kemudian seseorang mengeluarkan ponsel mereka dan menelepon. Siap mengguncang orang untuk menutup toko. Melihat adegan ini. Harvey York tersenyum ringan dan berkata. Apa? Ayah tidak tahu malu. Dan anak perempuan tidak tahu malu. Kiludik. Siapa yang kau sebut tak tahu malu. Melihat ekspresi Harvey York. Mendengarkan sarkasme dalam kata-kata Harvey York. Cecilia Braco langsung terangsang. Dia merasa bahwa otoritas atasannya sedang ditantang secara besar-besaran. Dia mencibir dengan kejam. Dan melangkah di depan Harvey York. Wah. Kamu sudah dicurigai melakukan kejahatan. Mengatakan ini sekarang berarti menghalangi urusan publik dan menghina pejabat publik. Percaya atau tidak. Hanya ini. Aku bisa membiarkanmu masuk penjara. Juga. Gaya bertarungmu. Menang atau kalah. Tidak masalah. Begitu juga para penonton. Hanya aku yang bisa memiliki keputusan akhir. Apakah kamu mengerti? Cecilia Braco mengangkat dadanya dan mengangkat kepalanya. Katanya adalah sikap dominan penonton. Harvey York berkata tanpa komitmen. Sepertinya ayahmu bersedia berjudi atau tidak mengakui kekalahan. Dan kamu juga sama. Apakah kamu tidak takut ditunjuk oleh ribuan orang? Kamu harus bertanya. Siapa yang berani menunjukku? Percaya atau tidak? Aku akan membunuhnya. Jelas. Bagi Cecilia Braco. Yang disebut titik ribuan tidak ada artinya sama sekali. Di matanya. Orang-orang tanpa kekuatan dan kekuasaan layak berbicara dengannya tentang menang atau kalah. Candaan. Apakah ini berarti Anda tidak tahu berapa kilogram yang Anda miliki? Banyak penonton melihat senyum dingin dan penghinaan Cecilia Braco. Dan saling memandang. Lalu diam dengan bijak. Bagaimanapun. Semua orang dapat melihat bahwa Cecilia Braco jelas tidak kecil dalam kekuatan dan latar belakang. Harvey York tersenyum. Sepertinya ayah dan anakmu tidak akan masuk akal dan siap menggertak orang lain. Kata-kata Harvey York membuat Cecilia Braco mencibir lagi dan lagi. Dia menyipitkan mata ke Harvey York. Dan berkata dengan dingin. Aku akan melakukannya hari ini. Biarkan aku memberitahumu. Aku hanya mencoba menggertak orang. Apa yang salah? Kau menggigitku. Dan aku sudah bilang. Kamu tidak hanya tidak bisa memindahkan toko ayahku hari ini. Tapi kamu juga tidak bisa mengalahkanku ayah mengusir jinling. Sebaliknya. Tokomu akan dipindahkan ke nama ayahku. Dan orang-orangmu akan pergi sejauh yang kamu bisa. Setelah mengatakan itu. Cecilia Braco memandang Harvey York dengan tatapan jijik. Dan berkata dengan dingin. Aku tahu kamu tidak puas. Dan aku tahu kamu tidak bahagia. Tapi kamu memiliki kemampuan untuk menggerakkanku untuk melihatnya. Harvey York mengeluarkan ponselnya. Dengan samar berkata. Sepertinya kamu sangat kuat. Saya tidak tahu jenius seperti apa kamu. Bab 4455. Cecilia Braco mencibir. Dengar. Nyonya tua saya adalah kapten pertama perumahan jinling dan pedesaan kota. Departemen pengembangan. Kalian semua yang bertanggung jawab atas restoran Jepang ini. Apakah kamu sudah menyajikannya? Saudara York. Mengapa Anda harus melayani? Suara acu tak acu datang dari luar kerumunan. Kamu kapten. Mulai sekarang. Telah diberhentikan. Sambrako mendengar bahwa seseorang berani memukul wajahnya. Wajahnya tenggelam. Dan dia berteriak. Bajingan apa yang berbicara omong kosong di sini. Percaya atau tidak. Aku merobek mulutmu. Aku. Lisandro Parada. Lihat itu. Lisandro Parada. Mendengar kata-kata ini. Kelopak mata Cecilia Braco melompat tanpa sadar. Setelah itu. Dia dan pria dan wanita berpakaian Cina di belakangnya segera berbalik dan mata mereka tertuju pada pintu masuk. Saya melihat beberapa orang berjalan dengan kursi roda. Pria di kursi roda itu adalah pria agung dengan wajah pucat. Lisandro Parada. Direktur Pembangunan Perumahan dan Pedesaan Jinling. Pada saat ini. Cecilia Braco sangat ketakutan sehingga dia segera bergegas dan berteriak keras. Direktur Parada. Tamparan. Lisandro Parada tidak terbiasa dengannya. Tetapi menyebar dengan tamparan backhand. Kamu tidak ingin merobeknya. Apakah kamu merusak mulutku? Ayo. Aku akan memberimu kesempatan sekarang. Kelopak mata Cecilia Braco berkedut. Sudut mulutnya berkedut. Dan dia gemetar. Petugas Parada. Saya tidak berani. Saya. Apa yang kamu. Aku. Milikku. Berlutut dan bicara. Lisandro Parada langsung menyelah. Cecilia Braco tidak berani melawan. Dan tahu bahwa dia dalam masalah besar. Pada saat ini. Dia mengabaikan tatapan mengejek dan sarkastik di sekitarnya. Dan malah berlutut. Lebih dari selusin pria dan wanita berpakaian Cina di sekelilingnya saling memandang. Dan segera mereka semua berlutut di depan kursi roda Lisandro Parada. Bahkan tidak berani mengangkat kepala. Berlutut lurus. Datang. Lisandro Parada berkata dengan ringan. Sambil mengaitkan jari-jarinya. Cecilia Braco menggigil dan mendekatkan wajahnya. Tamparan. Lisandro Parada tidak berbicara omong kosong. Tetapi menamparnya dan memarahinya tanpa basa-basi. Sebagai pejabat pemerintah. Saya tidak tahu bagaimana menulis empat kata keadilan dan keadilan. Retakan. Sebagai aparat penegah hukum. Saya tidak tahu bagaimana menegakkan hukum secara tidak memihak. Tetapi juga bingung benar dan salah. Retakan. Apakah kamu sudah bersumpah di depan Kingslaw? Apakah kamu lupa bagaimana melayani orang-orang? Papa Tampar. Tahukah Anda bahwa apa yang Anda lakukan hari ini tidak hanya kehilangan wajah Anda sendiri. Tetapi juga apakah Anda mempermalukan Departemen Perumahan kami dan wajah pemerintah jinling kami. Berlututlah untukku. Berlututlah selama tiga hari tiga malam. Berlututlah sampai kamu mengerti apa yang telah kamu lakukan salah. Lalu bangun lagi. Cecilia Braco memar oleh Lisandro Parada. Sudut mulutnya berdarah. Tapi dia tidak berani mengatakan sepatah katapun. Dia hanya bisa berlutut. Lagi pula. Apa yang disebut kaptennya bahkan tidak kentut dibandingkan dengan Lisandro Parada. Jika Lisandro Parada mau. Tidak hanya dia bisa dicopot dari jabatannya. Tapi dia juga bisa dilucuti kulitnya. Jari kecil bisa membuat Cecilia Braco mati tanpa dikubur. Pada saat ini, Lisandro Parada mengabaikan Cecilia Braco. Tetapi berdiri dengan susah payah. Berjalan ke Harvey York. Dan berkata dengan nada meminta maaf. Tuan muda York. Saya minta maaf. Kaisar lemah. Saya telah menyinggung Anda berkali-kali. Ini adalah kedua kalinya Office of Housing and Urban Rural Development mengecewakan Harvey York. Yang membuat Lisandro Parada merasa sangat malu. Harvey York berjalan sambil tersenyum dan berkata. Direktur Parada sangat sopan. Tidak banyak orang yang tidak memiliki mata panjang. Anda tinggal di ratusan orang di Departemen Konstruksi. Dan ada beberapa bajingan. Itu normal. Kamu tidak harus. Bawa ke hati. Bab 4456. Setelah mengatakan ini. Harvey York tersenyum lagi. Saya pikir Direktur Parada. Anda terlihat baik. Tetapi dalam situasi Anda. Anda harus beristirahat dengan tenang. Apa yang Anda lakukan di sini bersama saya? Lisandro Parada berkata dengan serius. Tidak mungkin. Saya sibuk dengan pekerjaan. Jadi saya harus kembali bekerja lain kali. Tapi sebelum saya pergi bekerja. Saya pikir saya harus datang dan berterima kasih secara langsung. Bagaimanapun. Tuan muda York. Anda menyelamatkan saya dua kali. Terlepas dari kecurigaan Anda sebelumnya. Harvey York berkata sambil tersenyum. Ini hanya takdir antara kamu dan aku. Bukan apa-apa. Hanya saja jangan dibawa ke hati. Mendengar percayaan Anda. Mendengar percayaan antara Harvey York dan Lisandro Parada. Cecilia Braco dan yang lainnya tidak bisa menahan gemetar di hati mereka dan terlihat putus asa. Memikirkan kata-kata teriakan yang baru saja dia dan Harvey York katakan. Cecilia Braco tidak sabar untuk membenturkan kepalanya ke tanah. Ngomong-ngomong. Aku dengar kamu juga banyak membantu kakakku. Lisandro Parada teringat hal lain. Harvey York berkata sambil tersenyum. Anda memberi tahu Inspektur Parada. Dia salah. Bukankah kita sudah lama sepakat bahwa masalah itu harus dianggap sebagai rahasia bagi kedua belah pihak. Jangan katakan itu. Jangan katakan itu. Saya mendengar Harvey York dan Lisandro Parada menyebut Felipe Parada. Dan mereka juga tampak seperti Harvey York dan Felipe Parada memiliki beberapa rahasia kecil. Cecilia Braco tiba-tiba merasa pusing. Bajingan ini memiliki hubungan yang baik dengan keluarga Parada yang tersembunyi. Dua saudara dari keluarga Parada tidak ada hubungannya dengan dia. Hancur. Benar-benar selesai. Jika Lisandro Parada marah. Dia akan mengupas kulitnya paling banyak. Tetapi jika Felipe Parada marah. Dia dapat mengetahui semua hal yang telah dia lakukan di masa lalu. Dan kemudian melemparkannya langsung ke penjara. Pada saat ini. Cecilia Braco mau tidak mau memelototi ayahnya. Jika bukan karena dia mengirim pesan kepada dirinya sendiri dan membiarkan dia menginjak orang. Bagaimana dia bisa datang ke sini untuk memamerkan kekuatannya. Bukan saja saya tidak dapat mempertahankan pekerjaan saya sekarang. Tetapi saya bahkan mungkin tidak memiliki kebebasan. Dan para murid dan cucu itu. Pada saat ini. Semua menatap pemandangan ini dalam keheningan yang tercengang. Semua orang mengalami trans. Tidak disangka-sangka bahwa seorang fisikawan Feng Shui di Harvey York dapat melibatkan begitu banyak orang hebat. Oke. Tuan muda York. Kamu dan aku bukan orang luar. Kamu seharusnya tidak melihat hal-hal ini. Lisandro Parada berkata sambil tersenyum saat ini. Jangan panggil aku direktur di masa depan. Jika kamu memberiku wajah. Panggil saja aku kakak Parada. Harvey York tersenyum dan berkata. Dengarkan kakak Parada. Lisandro Parada tersenyum. Dia juga sangat puas dengan karakter seperti itu yang memanggilnya saudara. Saat dia hendak berbicara. Tangan Lisandro Parada bergetar. Dia mengambilnya dan melihatnya. Lalu berbisik. Saudara York. Saya punya permintaan yang tidak baik. Saya ingin tahu apakah Anda bisa setuju. Harvey York sedikit terkejut dan berkata. Saudara Parada. Tolong katakan itu. Kami rumah leluhur keluarga Parada tua memiliki sejarah ratusan tahun. Saya selalu merasa itu tidak benar. Tetapi ayah saya suka tinggal di dalamnya. Tapi selama bertahun-tahun. Kesehatannya semakin buruk dari hari ke hari. Tapi aku ayah adalah orang yang keras kepala dan enggan pindah. Jadi. Saya ingin meminta Anda untuk pergi ke rumah leluhur saya untuk membantu Anda memeriksa Feng Shui di akhir pekan. Jika Feng Shui dapat diubah. Bantulah untuk mengubahnya. Bagaimana? Jika kamu tidak bisa mengubahnya. Tolong bantu bujuk ayahku. Harvey York sedikit mengangguk. Ini masalah kecil. Cecilia Braco dan yang lainnya tampak putus asa. Ayah Lisandro Parada. Pemimpin resmi pemerintah Jin Ling. Sekarang bahkan orang seperti itu harus mencari nama keluarga York untuk melihat Feng Shui. Ini. Ini. Cecilia Braco berharap dia tidak pernah ada. Bab 4457. Lisandro Parada datang kali ini untuk mengundang Harvey York untuk membantu rumah leluhur Parada untuk melihat Feng Shui. Jadi dia datang dan pergi dengan cepat. Hanya saja kedatangannya yang acak juga ditakdirkan untuk berakhirnya pertempuran Feng Shui ini. Satu jam kemudian. Sambra Braco memindahkan pavilion Yin yang atas nama Harvey York. Setelah itu. Dia harus membawa sekelompok murid dan cucu dan meninggalkan wilayah Jin Ling dengan cemberut. Lagi pula. Tidak peduli seberapa enggan Sambra Braco. Dia juga tahu betul bahwa putrinya telah ditampar wajahnya oleh Harvey York sesuka hati. Jika dia tidak tahu bagaimana untuk maju atau mundur. Dia hanya akan lebih sial. Dan mungkin masa depan putrinya akan hancur. Awalnya. Cecilia Braco dan partainya akan diberhentikan dan diselidiki. Tetapi Harvey York mengatakan sentimen dan meminta mereka untuk kembali satu persatu untuk merenungkannya selama tiga hari tiga malam. Ini bukan masalah besar. Di satu sisi. Harvey York tidak ingin membunuh mereka semua. Di sisi lain. Dia ingin memiliki lebih banyak keripik di tangannya. Bagaimanapun. Saya sekarang telah membuka aula pertemuan. Dan saya akan selalu menjelaskan kepada orang-orang ini. Mustahil bagi sutradara Lisandro Parada untuk maju ke depan untuk menyelesaikan masalah secara pribadi setiap kali dia menghadapi masalah. Bukan. Tidak peduli berapa banyak manusia. Tidak ada cara untuk menggunakannya seperti ini. Kesombongan Harvey York membuat Cecilia Braco dan rombongannya merasa berterima kasih kepada Harvey York. Dan ketika mereka berguling dan merangkak pergi. Mereka mengangguk dan membungku kepada Harvey York. Mengatakan bahwa apapun yang diperintahkan Harvey York. Mereka akan masuk ke dalam air. Api dalam api. Ketika semua orang pergi. Seluruh pavilion Yin dan yang kembali tenang. Namun. Harvey York tidak memiliki cukup tenaga untuk menjalankan bisnis. Jadi dia menginstruksikan Tianzora untuk menjaga pavilion Yin yang seperti semula. Tetapi menghapus papan nama itu. Tempat ini bisa dijadikan tempat istirahat di hari biasa. Bagaimanapun. Tiga poin kelinci yang licik. Akan lebih baik untuk memiliki tempat lain untuk beristirahat di Jinling. Setelah Tianzora menerima pesanan. Dia pergi ke Wanshitang untuk memindahkan staff. Di satu sisi. Itu untuk menghitung bahan pavilion Yin dan yang. Dan di sisi lain. Untuk merenovasi dan membersihkan pavilion Yin dan yang. Sore hari berikutnya. Tianzora secara misterius berjalan ke Harvey York dengan buku rekening di tangannya. Dia menyerahkan rekening itu kepada Harvey York dan berkata. Tuan Patriar. Kita terlalu murah kali ini. Sambrako. Bajingan ini. Dia tidak hanya ditipu oleh Feng Shui. Tetapi juga mengubah Feng Shui tanpa pandang bulu. Menurut catatan di buku besar ini. Untuk membantu beberapa orang kaya menghasilkan uang. Dia mengacaukan seluruh pola Feng Shui di Jinling. Harvey York sedikit menyipitkan mata. Dia berkata. Dia masih memiliki kemampuan ini. Tianzora mengeluarkan buklet lain dan meletakkannya di depan Harvey York. Dan berkata dengan suara rendah. Tuan Patriar. Harus saya akui. Sambrako ini benar-benar cakep. Rumus. Ding. Dari Zui. Dia seharusnya menggunakan formula. Ding. Ini untuk secara acak memperbaiki pembulu darah naga Feng Shui di Jinling. Singkatnya. Sekarang urat bumi Jinling. Seharusnya berantakan. Saya melihat ke beberapa tempat menurut catatannya. Dan Feng Shui-nya memang kacau. Dan praktiknya yang kacau juga membuat beberapa orang yang menunjukkan Feng Shui kepadanya. Keuntungan jangka pendeknya tidak sedikit. Hanya saja pendekatannya sama saja dengan meminum burung merpati untuk menghilangkan dahaga dan memberinya perubahan Feng Shui. Dia bisa mendapatkan banyak manfaat dalam jangka pendek. Tapi dalam jangka panjang. Itu akan gagal. Cetakan besar. Tian Zora tampak menghina saat dia berbicara. Seorang fisikawan Feng Shui sejati. Seseorang yang membantu orang untuk melihat Feng Shui. Memperhatikan seseorang yang bergerak dengan waktu dan membimbing sesuai dengan situasi. Karena itu. Dalam banyak kasus. Feng Shui memperhatikan nasib. Bab 4458. Mengubah Feng Shui tanpa pandang bulu seperti Sambrako. Di satu sisi. Itu akan mengacaukan pembulu darah naga Feng Shui Jinling. Di sisi lain. Keluarga yang Feng Shui-nya diubah olehnya akan makmur untuk sementara waktu. Tetapi pasti akan menderita lebih banyak bencana di masa depan. Harvey York memegang buku besar dan melihatnya sebentar. Dan tiba-tiba mengerti mengapa Paman Ben berulang kali memukul roh jahat. Taman kecil tempat dia sering berjalan-jalan berada tepat di luar vila keluarga kaya. Dan keluarga kaya ini telah diubah oleh Feng Shui Sambrako. Dan akumulasi yin secara alami akan mempengaruhi orang-orang lemah yang lewat. Melihat buku besar yang padat. Harvey York menghela nafas sebentar. Lalu dia mengambil pena dan menulis beberapa kata di belakangnya. Perubahan Sambrako. Meskipun hanya mengubah tabel Feng Shui. Tetapi akumulasi semakin sedikit. Perubahan kuantitatif juga akan menyebabkan perubahan kualitatif. Saya tidak mengetahuinya sebelumnya. Tetapi sekarang setelah saya mengetahuinya. Harvey York memutuskan untuk menyelesaikannya. Saat menulis metode memecahkan mantra. Dia menginstruksikan Tian Zora untuk memimpin seseorang untuk memperbaiki biro Feng Shui dari perubahan yang tidak teratur ini sesegera mungkin. Namun. Ketika dia berbalik untuk melihat ke belakang. Harvey York tiba-tiba sedikit mengernyit. Simon Zimmer. Lilian Yates. Harvey York merasa pusing ketika melihat dua nama ini. Dia tidak bisa membayangkan bahwa mantan ayah mertua dan ibu mertuanya benar-benar datang ke Sambrako untuk makan. Tidak heran Mandy Zimmer mendapat begitu banyak kesepakatan dan kontrak yang berantakan ketika dia pertama kali datang ke Jinling. Dan tidak satu pun dari bisnis dan kontrak ini yang normal. Sederhananya. Ini berarti biro Feng Shui keluarga Mandy Zimmer telah diganggu. Situasi keuangan yang seharusnya berubah dari waktu ke waktu benar-benar kacau. Cara terbaik sekarang adalah membiarkan keluarga Mandy Zimmer pindah dari vila tempat mereka tinggal sekarang. Atau membiarkan Tian Zora menghancurkan biro Feng Shui keluarga mereka. Tapi Harvey York jelas. Dalam hal karakter Lilian Yates. Siapapun yang berani melanggar biro Feng Shui keluarganya akan menjadi musuh seumur hidup. Harvey York mengeluarkan ponsel Mandy Zimmer dan ingin menelepon. Tetapi dia akhirnya menghela nafas. Lagi pula. Dia tidak tahu bagaimana menjelaskan kepada Mandy Zimmer bahwa dia benar-benar ahli fisika Feng Shui sekarang. Bukan pembohong. Tepat ketika Harvey York ragu-ragu untuk melakukan panggilan ini. Teleponnya tiba-tiba bergetar. Ini adalah pesan teks dari Mandy Zimmer. Hanya ada satu pesan teks. Memintanya untuk menjemputnya di kantor penjualan di Teluk Huilong. Harvey York tertegun sejenak. Tanpa diduga. Mandy Zimmer akan berinisiatif mengirim informasi kepada dirinya sendiri secara kebetulan. Dia juga berpikir bahwa setelah kejadian sebelumnya. Kedua belah pihak harus meninggalkan satu sama lain untuk sementara waktu. Namun. Mandy Zimmer mengambil inisiatif untuk memberikan langkah. Dan Harvey York tentu saja tidak akan menahannya. Setelah dia dengan cepat menginstruksikan Tian Zora tentang segalanya. Dia keluar dan melambai ke Kel Charsen untuk mengantar Audi. Dan kemudian berjalan menuju kantor penjualan Teluk Huilong di pusat kota. Teluk Huilong. Dikenal sebagai salah satu proyek real estate terbaik di Jinling. Dan pengembang proyek ini adalah keluarga Hit. Salah satu dari enam keluarga tersembunyi di Jinling. Proyek real estate ini, selain tinggi, adalah lokasi yang sangat baik dan Feng Shui yang sangat baik. Tidak hanya dikelilingi oleh gunung dan sungai. Tetapi orang-orang yang tinggal di sana kaya atau mahal. Ada pepatah di komunitas Jinling. Bahwa tinggal di Teluk Huilong bukanlah sebuah rumah. Tetapi sebuah lingkaran. 50 persen keluarga kaya di Jinling memiliki rumah di Teluk Huilong. Yang cukup untuk menjelaskan banyak masalah. Dan lingkaran yang dapat diintegrasikan ke dalam lingkaran kaya juga mewakili identitas, status, dan koneksi. Oleh karena itu, Teluk Huilong kadang-kadang mengeluarkan beberapa rumah dengan orientasi biasa dan menjualnya. Yang akan menyebabkan banyak diskusi panas di Jinling. Bab 4459 Pada saat ini, di seluruh aula penjualan, ada tiran lokal dari seluruh Jinling. Dan wanita muda yang bertanggung jawab atas penjualan semuanya berkulit putih, cantik, dan berkaki panjang. Ketika Harvey York masuk ke aula penjualan, dia juga terpana oleh deretan kaki panjang di depannya. Namun, Harvey York dengan cepat menemukan Mandy Zimmer dan rombongannya. Selain Mandy Zimmer, Bibi Zamora dan Andrea Zamora juga terlihat. Melihat orang-orang ini, Harvey York tiba-tiba pusing. Berkali-kali dia menghela nafas dengan emosi. Bukankah ada orang normal di antara kerabat keluarga Zimmer? Kenapa mereka semua aneh? Tapi sakit kepala kembali. Harvey York masih berjalan pada saat ini. Melirik Mandy Zimmer. Dan berkata, Mandy, ada apa? Mandy Zimmer tampak terselamatkan saat melihatnya datang. Tetapi sebelum dia bisa berbicara, Bibi Zamora, yang mengenakan mantel bunga, menoleh untuk melihat Harvey York. Dan mencibir, Oh, bukankah ini menantu keluarga Zimmer? Sama. Apakah kamu tidak tahu untuk menyapa ketika kamu melihat kami? Apakah kamu buta? Jelas. Setelah ditampar wajahnya oleh Harvey York di barang antik joiner terakhir kali, Bibi Zamora ingin mencekik Harvey York sampai mati. Dan Andrea Zamora menatap Harvey York dengan mata dingin. Selain William Heath dan istrinya yang sibuk mengurus putri mereka. Alasan mengapa dia bisa selamat kali ini adalah karena William Heath secara tidak sengaja mengetahui bahwa Andrea Zamora dan Harvey York agak terkait. Jadi untuk wajah Harvey York, William Heath tidak mengganggu Andrea Zamora. Bahkan satu juta yang telah diberikan kepada Andrea Zamora belum diminta kembali. Karena itu, Andrea Zamora tidak hanya tidak mengambil pelajaran, tetapi juga menghasilkan sejuta tanpa terlihat. Meskipun dia dipecat dari rumah sakit, setelah dia pergi ke bank untuk mendapatkan satu juta, dia menganggap dirinya sebagai baifumei. Tidak hanya masuk dan keluar dari tempat-tempat mewah setiap hari, tetapi juga memiliki mentalitas seperti angsa putih. Andrea Zamora secara alami membenci orang miskin seperti Harvey York. Dan di samping Andrea Zamora, ada juga seorang pria dengan punggung besar. Pria itu mengenakan jaket olahraga, favorit para pria finansial, dan sepasang kacamata kawat emas, yang membuatnya tampak anggun dan kaya. Hanya saja, meski terlihat seperti anjing, ia sesekali melirik kaki panjang Mandy Zimmer, dan matanya memiliki warna yang bermakna. Harvey York sedikit mengernyit, menghalangi penglihatannya yang buruk, dan kemudian menatap Bibi Zamora dengan ringan, dan berkata, jadi itu kamu, sudah lama sekali. Sikap Harvey York membuat Bibi Zamora sangat tidak senang, tapi tujuannya hari ini hanya untuk menamparkan wajah Harvey York, jadi dia memperkenalkan dengan wajah cemberut. Harvey York, datang dan temui, ini calon menantuku, Wilson Way, Master Way. Kamu, datang dan temui Way, Sapa, dan Master Way bisa memperkenalkan kamu pada beberapa pekerjaan di masa depan, sehingga kamu tidak harus mencari nafkah dengan makan nasi lunak setiap hari. Harvey York berkata dengan ringan, makan nasi lunak lebih baik daripada diculik, pikir Anda benar. saya makan nasi lembut, saya bangga, ada apa. wajah Bibi Zamora berubah ketika dia mendengar kata-kata itu. dia merasa bahwa Harvey York mengacu pada sang dan memarahi Huay, dan berkata dengan dingin pada saat ini. Bajingan, apa maksudmu? Maksudmu aku diculik dan benar. Saya melakukan apa yang terjadi untuk menyakiti orang lain. Tetapi Bibi Zamora yang agresif merasa sedikit bersalah. Bagaimanapun juga, ibu dan anak itu ditampar wajahnya oleh Harvey York, tidak sekali atau dua kali. Tidak apa. Harvey York tersenyum ringan. Saya hanya mengingatkan beberapa orang bahwa tidak setiap kali mereka ditipu. Keberuntungan mereka bisa sangat baik. Bab 4460 Setelah mendengar kata-kata Harvey York, wajah Bibi Zamora menjadi lebih jelek. Dan dia berkata dengan wajah berat, Harvey York, katakan padaku apa yang kamu katakan. Apa maksudmu? Harvey York tersenyum ringan. Jika dia bermaksud sesuatu, dia melirik Andrea Zamora. Kelopak mata Andrea Zamora melonjak. Lalu dia mendengus dingin. Bu, jangan bicara omong kosong dengan menantu yang datang ke rumah. Bukankah ini membuang-buang waktu kita? Jelas. Dalam kognisi Andrea Zamora, dia tidak pernah tertipu. Harvey York lah yang melukai dirinya sendiri. Jika bukan karena Harvey York, bajingan, yang menyelamatkan Siomara Hit di lokasi kecelakaan mobil. Bagaimana dia bisa mendambakan pujian ini? Jika Harvey York tidak dengan sengaja memberi tahunya bahwa dia tidak bisa memberikan darah pada Siomara Hit, bagaimana dia bisa melakukan hal yang berbahaya seperti itu? Jika bukan karena Harvey York, Andrea Zamora merasa bahwa dia sudah menjadi eksekutif senior rumah sakit sekarang. Dan dia memegang vila besar dengan 100 juta yuan dan vila besar. Dan dia masih datang ke sini untuk melihat suite dengan penghinaan seperti itu. Karena itu, pada saat ini, Andrea Zamora tidak memiliki rasa terima kasih kepada Harvey York, hanya dendam. Dia merasa bahwa nasib buruknya adalah karena Harvey York. Ada pun retret lengkapnya dan 1 juta. Itu tidak ada hubungannya dengan Harvey York. Itu semua keberuntungannya. Mendengar kata-kata Andrea Zamora, Mandy Zimmer langsung mengerutkan kening, Andrea, bagaimana kamu berbicara? Bagaimanapun. Harvey York adalah saudara iparmu. Saudara ipar. Palsu. Andrea Zamora mencibir. Lalu melirik Mandy Zimmer. Mandy. Kamu juga. Kami memintamu untuk datang ke sini untuk membantumu membeli rumah. Sehingga kamu bisa melihat seperti apa lingkaran kelas atas di jinling. Menantu penyu emas. Kamu baik-baik saja. Tetapi tidak masalah kamu datang ke sini. Dan kamu memanggil Harvey York. Menantu dari rumah ke rumah. Tidak bisakah kamu melihat bahwa pertukaran di sini semuanya kuat dan kuat. Sampah seperti Harvey York. Muncul di sini. Tapi itu akan menodai bau uang di udara. Jelas. Andrea Zamora. Yang memegang 1 juta yuan. Sepenuhnya menganggap dirinya sebagai pria besar. Andrea Zamora memiliki pendapat besar tentang keberanian Harvey York untuk datang ke tempat kelas atas untuk menunjukkan kehormatannya. Harvey York melirik Wilson Way dengan penuh minat. Dan sepertinya ibu dan anak perempuan keluarga Zamora itu benar-benar menangkap menantu penyu emas. Jika tidak, 1 juta yuan di real estate kelas atas seperti teluk huilong tidak akan mampu membeli toilet. Namun melihat penampilan Wilson Way. 80% dari mereka tertipu. Tepat ketika Harvey York sedang mempertimbangkan apakah akan mengekspos wajah asli ibu dan anak keluarga Zamora. Mandy Zimmer langsung marah ketika mendengar Andrea Zamora mengejek Harvey York. Dia berkata dengan wajah dingin. Andrea Zamora. Apa maksudmu? Ini adalah tempat di mana semua orang bisa datang. Sepertinya itu keluargamu. Saya datang ke sini karena Anda membuat beberapa panggilan. Biarkan saya datang untuk membantu detailnya. Dan ibu saya memberi tahu saya beberapa kali sebelum saya datang. Mengenai membiarkan kami melihat kelas atas. Apakah menurutmu aku perlu membiarkanmu mengambilnya? Setelah berbicara. Mandy Zimmer meraih tangan Harvey York. Dia berkata dengan dingin. Karena kamu tidak menyukai Harvey York. Maka kita akan melihat siapa kami. Dan itu tidak ada hubungannya denganmu. Andrea Zamora mendengus dingin ketika mendengar ini. Mandy Zimmer. Jangan berikan wajahmu. Ibuku yang mengatakan bahwa kami kaya sekarang. Kami tidak bisa melupakan Anda kerabat miskin. Itu sebabnya saya akan menunjukkan kepada Anda lingkaran kelas atas kami. Jangan merasa benar sendiri. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda dapat memberi kami referensi? Terima kasih sudah menonton cerita novel kekuatan Harvey York untuk bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.